Insya Allah, ini ada lagi gede banget juga pada merekah ini, tuh, kematangan, Bismillah, kita bisa campurkan ke capcay, atau tumisan, apalah, suka-suka kita aja ya, karena saya sangat menyayangi mereka, karena sayang banget kalau dipanen-panen seperti ini. Halo, Assalamualaikum, kembali lagi dengan kreasi channel hadir ya sobat, sobat seperti biasa ikutin saya berkegiatan pagi ini yuk. Nah, sudah pada makan, sudah kenyang, sudah kelihatan besar-besar ya sobat, ini dia sangat jinak-jinak, Alhamdulillah ya, dan ini yang waktu itu belinya dari bayi, sudah pada makan ya, sudah kenyang, Masya Allah, ya. Dipegang perutnya, udah besar, coba yang satunya lagi, mana yang mau dipegang perutnya, mendekat sini. Oh, sibuk deh, masih sibuk makan, Masya Allah. Nah, sobat, itulah kegiatan saya di pagi hari, kegiatan ibu rumah tangga, Masya Allah, nikmatnya. Berkebun dan beternak di atas rumah, ya, ruang terbuka yang ada, saya kan cuma di atas rumah, jadi Masya Allah, nikmatnya. Pagi-pagi ada kegiatan, ini di pagi yang redup, pagi-pagi, sangat redup ya sobat. Nah, Masya Allah ya, kegiatan ibu rumah tangga di pagi hari, berkebun, sayuran, buah-buahan, juga beternak, ayam, serta ikan. Masya Allah, memanfaatkan sepetak ruang terbuka yang ada di rumah, ya, sahabat ya. Nah, sahabat dan kreasi, hari ini saya mau ngapain aja, saya biasa seperti biasa, kalau tanaman, saya cek-cek-cek apa-apa saja yang bisa dikerjakan, ya. Masya Allah, ini pada subur-subur, ya, udah kemarin keguyur hujan seharian, segarnya minta ampun, Masya Allah. Ini ada sawi putih yang mulai menggemoy, sahabat aku gemes banget ngeliatnya, ya. Subur-subur, sawi putih. Nah, ini ada yang jumbo banget, satu, Masya Allah, nih, bedanya jauh banget, padahal seumuran, ya, satu bibit. Masya Allah, nih, udah jumbo banget, ya. Gemoy, Masya Allah, senang melihatnya, ada terong, terong black beauty, ada yang lagi berbunga juga. Ya, Masya Allah, tuh kacang panjang. Kacang panjangnya, sudah ada buahnya, sobat, tuh, di atas, tuh, tuh, sudah ada buahnya, kacang panjang merah, ya, yang udah berbuah, ya, tuh, merah-merah cantik, ya. Sudah ada buahnya, Masya Allah, rimbun banget, ya. Cepet banget, kan, nanam kacang panjang, sobat, kalau yang mengikuti video saya. Ya, kayaknya, tep, 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 tau-tau, udah, rimbun, sudah ada buahnya. Kita tanem, yuk, kacang panjang hijau, merah, sama aja. Rasanya pun sama, sobat. Kalau kacang panjang merah, mungkin masih susah. Bibitnya, tanem saja kacang panjang hijau, ya. Nah, bedanya, pareh masih segede gitu, kacang panjang sudah berbuah. Itu bedanya, sobat, makanya saya senang banget nanam kacang panjang, ya. Itu bedanya jauh banget, kan. Usianya sama. Bawang. Nah, kenikmatan saya di pagi hari seperti ini, sobat. Masya Allah, kangkung nih, ya Allah, ya. Di isinya sekitar 12 hari. Masya Allah, gemoy banget, hijau banget. Dan kangkung di musim hujan, tuh dia happy, sobat. Makanya kalau musim hujan, jangan ragu nanam kangkung, ya. Masya Allah. Benar-benar nyenengin. Ini daun bawang, yang waktu itu ditanam. Tuh. Insya Allah, ini hidup. Sudah segar. Ini juga, yang waktu itu ditanam. Nah, walaupun kecil, masih segar. Udah, udah segar, ya. Insya Allah. Hikmat banget, ya. Sobat, saya temenin saya, saya mau ngambil buah yang sebelah sini. Ada buah tin yang pada merah, pada muateng, bukan merah, ya. Karena dia green jordan, warnanya kuning. Nah, hijau kekuningan, nih. Seperti biasa, sobat saya, ngumpetin di balik-balik daun ini. Daun jambu yang aku tutupin. Biar nggak dimakan sama burung ataupun lalat buah. Tuh, sudah merekah. Nih, matengnya serempak, nih, baru kali ini, ya. Matengnya serempak. Tuh, Masya Allah, ada dua matengnya. Tuh, sudah merekah, sobat, tuh. Nah, ini satu lagi. Wah. Tuh, merekah, sobat, Masya Allah. Ini sudah mateng banget, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya mau panen hujan terus dari pagi, ya. Masya Allah. Ini ada lagi, gede banget juga. Pada merekah, ini. Tuh. Kematengan. Oh, jatuh satu. Ah, Masya Allah, gede-gede, ya. Ini green jordan, sobat kemarin. Ada yang nanyain, jenisnya apa? Kalau mateng bagaimana? Nah, seperti ini mateng. Warnanya hijau kekuningan. Dan, sebesar ini paling matengnya, ya. Nah, ini satu lagi. Ini belum terlalu mateng, ya. Tapi sudah merekah. Jadi, kita petik saja. Masya Allah. Nah, ada empat buatin. Baru kali ini, panen sampai empat buah dari satu pohon, ya. Biasanya cuma satu, satu. Nah, ini buah-buah yang masih kecil. Tuh, Masya Allah. Banyak. Alhamdulillah. Pengen nyangkok, ya. Untuk memperbanyak. Nanti, deh. Alhamdulillah. Yuk, kita ambil apa lagi? Kalau putsa, belum ada yang gede. Kemarin pada busuk, tuh. Ada yang busuk, tuh. Sudah dibungkus, tetap aja busuk. Sudah kena lalat buah. Nanti, saya mau bungkus-bungkus lagi. Jiruk nipis. Ada buat nyambel, nih. Kita ambil saja, ya. Buat nyambel. Jiruk nagami. Buahnya nggak sebanyak dulu, ya. Kalau yang ngikutin, biasanya buahnya banyak sekali. Nah, lumayan buat nyambel, nih. Nah, biar nih. Yang kecil-kecil, nih. Ada masih, ya. Mau berbunga lagi, sih, dia. Oke. Lumayan buat nyambel. Kayak gini, ya, sobat kegiatan. Saya, kalau di kebun. Lihat-lihat apa yang bisa diambil. Kita ambil. Itu daun bunga pepaya. Ada dua bunga yang mekar. Semoga nggak rontok. Amin. Ada dua. Bunga yang sedang mekar. Nah, aku juga ini. Bunga telang, polongnya sudah banyak banget. Nah, Alhamdulillah hari ini kita akan masak. Polong bunga telang. Banyak banget. Sengaja kemarin nggak dipetik bunganya. Karena aku pengen polongnya. Polongnya itu rasanya kayak kapri, sobat. Kemarin ada yang nanyain. Padahal saya sudah bolak-balik kasih tahu, ya. Kalau polongnya itu rasanya seperti kacang kapri. Nah, kita ambil ya. Bismillah. Kita bisa campurkan ke capcai. Atau tumisan, apalah. Suka-suka kita aja ya. Masak mah. Masak lah hari ini banyak polongnya. Karena kemarin sengaja nggak dipetik bunganya. Karena pengen polong. Sudah lama nggak makan polong. Karena waktu itu pohonnya nggak punya. Ini baru punya lagi. Polong banget telang. Ambil juga bunga-bunganya yang makar. Sengaja biar merimbut di sini. Ini nanti berseberah. Bersebelahan sama padan cincau. Dan cincaunya super banget. Kapan kita panen cincau ya? Nggak sekarang ya. Nanti saja. Baru-baru mau mekar, sobat sapetik. Masih ke pagi ya naslinya. Ya, sudah. Nah, aku juga pengen ngambil slider. Pengen ngesok. Nanti capri-nya sekalian buat sop. Campurin sama sop ayam. Kayak gini, sobat. Gede banget ya. Nggak kalah padahal cuma di pot kecil. Di telang. Lihat. Sejumbo ini. Tuh. Tuh. Insya Allah. Dan saya ngambilnya seperlunya. Karena saya sangat menyayangi mereka. Karena sayang banget kalau dipanen-panen seperti ini. Insya Allah. Ini dari anakan-anakan saya berbanyak terus. Alhamdulillah waktu itu sempat mau kena hama habis. Saya selamatin anakannya ini hidup. Cukup. Saya juga mau ambil kucai yang ada di sini. Setok buat. Peranti pagi-pagi sarapan. Bikin. Perdadaran. Ataupun gorengan-gorengan. Campur deh sama kucai. Jadi ada saja yang dipanen ya sobat ya. Alhamdulillah. Nah sobat dan kreasi. Itulah kegiatan saya di hari ini. Saya berkebun. Tanaman sayur-sayuran. Juga beternang ayam dan ikan. Alhamdulillah. Menghasilkan sayuran. Juga sedikit buah-buahan ya. Alhamdulillah ya. Nggak banyak. Tapi Alhamdulillah. Bisa untuk. Sedikit kebutuhan di keluarga ya. Alhamdulillah banget. Terima kasih. Sudah menyikuti video ini. Sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.